Hello everybody, welcome back to CSE Zone. Hari ini kita akan bahas produk dari Vio. Nah, Vio ini adalah produsen lama yang sudah berkecimpung di dunia audio portable ya. Dan tiga produknya, salah satunya adalah FH1S ini. Adalah salah satu produk yang cukup mereka unggulkan karena FH1 merupakan leluhur dari FH1S ini cukup bisa diterima di pasar audio pil. Apa aja yang menarik dari IM ini, kita akan bahas mulai dari kelengkapan, desain, build quality, dan juga pasti ngasih impresi atau first impression mengenai suaranya. So, nggak usah lama-lama, langsung aja let's go! Oke, ngomongin FH1S ini, AudioBuddy perlu tahu kalau IM ini adalah penerus dari FH1. FH1S ini menawarkan konfigurasi hybrid dengan dua driver, Dynamic Driver dan Balance Armature. Penggunaan driver Knowless di FH1S ini adalah driver Knowless 33518 kalau nggak salah. Driver Knowless ini diklaim bisa menghasilkan suara yang extend dan juga detail sparkling serta mid yang bener-bener lush gitu. Yang kedua adalah penggunaan Dynamic Driver-nya yang ukurannya ini cukup besar dan bahkan bisa dibilang paling besar di kalangan Vio, IM-IM yang dikeluarkan Vio maksudnya, dengan ukuran 13,6 mm. Mengingat dulu FH1 ini cukup laris di pasaran, maka Vio memberikan refreshment atau memberikan upgrade pada IM terbaru seri FH1S ini. So, akankah FH1S ini berhasil menarik hati para AudioBuddy semuanya? Kita cek dulu aja, kita cek kelengkapannya. Ya, ini dia IM Vio FH1S. Nah, tampilan box-nya tuh hitam kayak gini, jadi kelihatan ya lumayan premium sih dengan harga Rp850.000. Tampilannya udah cukup membuat saya terkagum. Dan di sini nggak banyak informasi ya, emang nggak ada keterangan apa gitu, frekuensi response kayak apa, kek. Mada keterangannya seperti label high-res audio dan juga no less di sini. Well, itu adalah dari box-nya, pastinya kita bakal ngecek kelengkapannya. Langsung aja. Ya, ini dia kelengkapannya. Nah, well, cukup menarik karena bisa kita lihat, yang pasti kita dapat IM dong. Di sini kita dapat IM Vio FH1S. Ya, oke. IM-nya sih warnanya black ya. Kita dapat warna black untuk versi kali ini, versi review kali ini. Dan menurut saya cukup bagus karena warna black-nya tuh nggak monoton, nggak hitam, transparan aja. Tapi warna black-nya punya holografik atau menampilkan kilauan yang cukup menarik. Dan selain IM yang desainnya cakep, kabelnya juga lumayan oke ya. Bahkan ini menurut saya kabel yang cukup premium di harga Rp800.000-an. Karena kesannya itu bener-bener apa ya ini? Kabel, kayak rasa kabel mahal gitu. Pertama dari sleeping, saya komentari ini sleeping-nya bagus. Dia nggak bunyi ketika digi gesek-gesek seperti ini. Atau kesannya itu nggak, sorry, kesannya nggak mikroponik istilahnya. Jack-nya 3,5 dengan gold plated, ya standar. Pin-nya dual pin, udah kepasang seperti ini ketika kita buka di IM-nya. Selanjutnya kita bakal ngecek ada yang lebih menarik lagi, yaitu yang pasti Vio itu menghadirkan case setiap paket penjualannya di beberapa IM yang well di atas harga Rp800.000, dapat case-nya itu unik-unik. Nah, unik-uniknya kenapa? Karena Vio itu ngasih case itu modelnya pasti cakep. Yang salah satunya saya pegang ini kesannya itu kayak case pelikan gitu ya. Kalau yang tahu case pelikan itu case yang harganya mahal untuk IM-IM high-end gitu ya. Nah, ini ala-ala sih, tapi saya bilang ini punya kesan yang premium, tapi dengan cara Vio sendiri. Dengan mobil Vio, dengan model transparan seperti ini. Dan ketika kita buka, di dalamnya sebenarnya ada kelengkapan eartips nih. Kelengkapan eartips ini dibungkus cukup rapi, tadi udah kita buka. Seperti ini bungkusnya, masing-masing eartips dapat pembungkus. Sehingga aman, nggak akan rusak eartipsnya. Ada dapet foam eartips yang menggunakan bahan yang cukup baik. Yaitu bahan yang nggak lengket banget, tapi juga elastis. Akhirnya ketika kita tekan gini, dia cepat balik. Kenyal lah. Foam biasa atau eartips, sorry, eartips biasa yang tampilannya juga oke. Dan eartips dengan pangkal warna merah seperti ini. Ini kita belum coba efeknya seperti apa. Mungkin ada perubahan suara atau sebagainya. Karena kalau kita lihat, perbandingannya eartips ini punya bor yang beda. Dimana yang warna hitam, bornya lebih kecil daripada yang batangnya warna merah. Dan yang terakhir pasti buku manual. Dimana kita bisa dapat berbagai informasi tentang pemasangan ayam. Dan juga tentang mana kanan, mana kiri. Itu teknikal banget. Masalah basic banget di VIO EVA 1S ini. Kelengkapannya seperti ini. Langsung saja kita bahas dari boot quality, dari fitting juga. So let's go. Dengan desain yang cukup menawan atau cukup sparkling atau shining and shimmering splendid EVA 1S ini. Menarik menurut saya ya. Karena kelihatan banget nih ayam itu menampilkan internal wiring dengan jelas. Driver 13,6 mm-nya ditampilkan cukup epic di bagian belakangnya. Walaupun bukan pakai full resin ya. Ayam ini menggunakan desain sepertinya dari sejenis plastik gitu. Tapi bagus banget finishingnya jadi kelihatan clear dan juga kelihatan mewah dengan accent atau warna smokey black gitu. Kalau dilihat faceplate-nya ini cukup menarik. Karena dia menggunakan faceplate yang cukup atraktif. Yaitu menampilkan kesan holographic gitu. Atau ketika digeser-geser dari sisi kanan, sisi kiri itu menampilkan kesan holographic. Dari bahan pin, dual pin yang digunakan tampil mewah juga. Karena pin yang digunakan cukup bagus dan kelihatan berkualitas. Lanjut ke kabel. Kabelnya tampil cukup mewah ya. Mulai dari konektornya yang digarap seperti digarap dengan mesin yang cukup presisi dan bagus. Jadi gak kelihatan kayak handmade gitu loh. Kelihatan bener-bener ini machiningnya bagus banget. Lalu turun ke bawah ada splitter yang juga terbuat dari bahan metal. Dilengkapi dengan chain relief yang membuat kabelnya gak gampang kusut. Ini cukup membantu ketika kita gulung kabel. Jadi chain reliefnya digeser ke atas. Kita gulung kabelnya ketika diurai kabel gak akan kusut. Alih-alih dibraid kabel ini ditwist sehingga menampilkan kesan yang cukup rapi dan tidak terlalu rame. Dan yang paling ujung adalah konektor 3.5 yang dibuat dengan desain L-shape. Membuatnya lebih aman atau lebih secure ketika dicolok ke HP. Jadi gak gampang merasa insecure ketika kita taruh di saku. Kadang kita kan takut nih. Wah masuk saku konektornya ntar kalau ke goyang-goyang gimana ya. L-shape aman banget kalau dimasukin ke saku. Dan menurut saya ini adalah salah satu opsi kalau audio body suka mobilitas. Pilih konektor yang L-shape itu lebih bagus. Kalau ngomongin fitting, ayam ini cukup nyaman. Ya well ini emang housingnya bener-bener generik sih. Mirip housing TFZ, KZ, KB, ear. Bisanya mirip, dimensinya mirip. Tapi yang berbeda mungkin dari bobotnya emang ringan sih. Wow 1S ini dan menurut saya ini cukup nyaman digunakan dalam waktu lama. Dan ketika dipakai over ear kabelnya cukup nyaman juga dikenakan. Karena emang ada ear guide-nya berupa apa ya, semacam selang gitu. Ketika dicantolin di telinga jadi terkesan apa ya, enak dipakai dan nyaman ketika dipakai waktu lama. Kabelnya nggak bikin baret di telinga. Itu membuat saya cukup suka. Secara kenyamanan emang kabel FH1S ini cukup menarik. Dan bisa dibilang ini salah satu kabel yang nyaman banget digunakan. Terutama untuk sehari-hari. Karena kabelnya selain desainnya oke, dia itu nggak mikroponik. Nah yang belum tahu mikroponik itu artinya adalah kabel itu nggak akan bersuara. Ketika bergesekan dengan baju atau bergesekan dengan apa ya, benda-benda di sekitar kita. So, boleh saya bilang yang desain kabel Vio ini emang the best. Oke, kita udah bahas tadi, udah bahas kelengkapan. Kita udah bahas build quality dari FH1S ini. Sekarang saatnya kita bakal bahas suara dari FH1S. Gimana menurut kita first impression-nya? Seperti biasa, kita bahas dari bass dulu. Menurut kita nih emang FH1S ini punya performa bass yang cukup oke. Mulai dari sub-bass itu bisa menampilkan rumble yang oke tanpa nutup frekuensi di atasnya dan punya tekstur yang bagus. Mid-bass-nya ini menurut kita nih agak apa ya, agak bloated dikit atau agak over dikit masuk ke mid. Sehingga agak berefek di frekuensi mid-nya. Namun overall performanya sih oke. Dalam artian impact-nya ada, speed-nya juga terjaga. Selain itu decay-nya juga gak terlalu panjang dan menurut saya ya sangat tolerable lah. Tapi dengan catatan itu semua kita pakai eartips bawaan. Nanti kita akan coba pakai eartips lain deh untuk mendapatkan impresi terbaik. Masuk mid atau mid frekuensi yang ditampilkan FH1S ini adalah mid yang agak mundur. Dan mungkin agak sedikit tertutup oleh mid bass tadi. Yang walaupun gak terlalu butek atau gak terlalu tertutup banget. Sebenernya vokalnya itu saya tangkap nih ya. Untuk vokal aja itu cukup jelas dan dia punya karakteristik yang lebih bulat di lower mid-nya. Dan agak detail di upper mid-nya. Tapi overall kesannya jadi agak warm sih. Nanti kan kita coba impresi dengan eartips lain juga untuk membuktikan apakah bener klaim dari FH1S ini bahwa dia punya vokal yang lush, detail, dan juga enak digunakan untuk waktu lama. Salah satu aspek yang saya kagumi dari FH1S ini adalah teknikalitas. Atau di frekuensi tinggi juga dia cukup baik. Yang pertama adalah kita bahas height-nya dulu. Dalam ulurusan clarity, presence, dan juga extension dia bagus sih sebenernya. Semua ditampilkan jelas, agak sparkling, dan juga rapi. Agak sparkling ini mungkin dari pertimbangan saya, saya masih bisa nerima. Tapi kadang saya cobain ke teman, di beberapa teman saya bilang ini agak nusup dikit. Namun masih dalam tahap yang nyaman didengarkan. Hal ini mungkin berkat, apa ya, akibat penggunaan driver no less tadi sih. Kalau saya bilang yang cukup nambah detail di upper mid dan juga high frekuensinya. Emang driver no less ini terkenal dia punya detail yang bagus dan jika dibandingkan dengan driver-driver generik yang biasa dipakai chive dan lain sebagainya, ya beda kelas lah tentunya. Dan mungkin juga detail yang sparkling ini diakibatkan posisi dari driver yang ada di ujung nozzle. Nozzlenya ini kan terbuat dari brush nih, atau dari apa ya, dari logam. Sehingga muncul resonansi, sehingga membuat detail yang semakin sparkling itu teramplifikasi. Untuk masalah teknikalitas, saya akui FH1S ini punya teknikalitas yang gak main-main di harga 800 ribuan. Sparasi positioning dia terbilang cukup akurat dan mampu tersparasi dengan baik. Dia mau menampilkan lebar dan juga tinggi cukup baik, sehingga berbagai instrumen posisinya akan semakin akurat karena stagging yang ditampilkan luas. Nah tadi saya sempat singgung penggunaan eartips lain. Dalam percobaan kali ini kita menggunakan eartips dari SpinFit CP100. Efek yang terasa setelah menggunakan CP100 instant banget dan terasa semua frekuensi jadi makin rata. Di bass, bassnya makin tight dan juga punya sub-bass yang makin bagus dan mid-bassnya juga impactnya makin jelas, tanpa bloated, tanpa menutup frekuensi mid. Sehingga masih kan bass yang makin berkualitas dan juga deep. Mid-nya jadi makin jelas, makin balance antara lower dan upper mid. Dan detail juga makin alus, tanpa adanya kesan terlalu menusuk atau terlalu fatiging kalau kita mau dengerin dalam waktu lama. Jadi saya bisa katakan FH1S ini bisa menjadi giant killer atau IEM yang bisa mengalahkan IEM-IM di rentan harga 1 jutaan atau 1 jutaan lebih dikit lah ya. Dengan syarat ganti aja eartipsnya. Udah itu menurut saya udah bagus banget, bisa banget bersaing dengan IEM di atasnya dan pasti cukup puas waktu kita punya IEM ini. Dan menurut saya ini bisa jadi daily driver bagi mereka yang suka nyari suara bass namun detail yang cukup detail, tanpa nusuk, dan juga mid yang juga lush, agak warm dikit, tapi bisa tersparasi dengan baik. So, kesimpulan atau final verdict dari kita, FH1S ini punya potensi yang bagus untuk diotak-atik. Entah itu main kabel, main eartips, tapi efeknya bisa kalian coba sendiri. Saya cuma ganti eartips dan efek yang saya rasakan cukup instant, berarti IEM ini cukup sensitif terhadap perubahan dari hal-hal minor seperti itu. Yang kedua masalah teknikalitas. IEM di harga under 1 jutaan ini mampu menampilkan teknikalitas yang menurut saya cukup bagus. Positioning yang pinpoint, stagging yang luas, height atau stagging height yang bagus, membuat IEM ini bisa menampilkan berbagai macam instrumen dengan posisi yang cukup tersparasi dan membuat saya cukup puas dengan performanya. Dan yang terakhir masalah aksesoris, kalau bisa dibilang IEM ini menyediakan aksesoris yang cukup mewah di harga Rp 800.000. Sebagai contoh, kita udah bahas tadi ada case yang milik Pelikan, itu sangat berguna banget buat nyimpen IEM dan kesannya itu mahal gitu loh. Kita bawa ke tempat nongkrong, kita taruh case-nya teks gitu. Wah, cakep banget. Apaan nih cuy? Nah, pasti orang pada penasaran. Itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Kalau AudioBuddy semua suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap terhindar dari penyakit. Dan juga di tengah pandemi ini, kita semua berharap AudioBuddy tetap sehat selalu. Tutup dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan notifikasi lonceng agar AudioBuddy semuanya mendapat notifikasi ketika kita punya video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan CSI Zone, your best AudioBuddy.